Bapak, Pak Mahmud, Bapak lihat ada kurcaci pas Bapak manen singkong? Iya, Pak Anton, pas saya panen singkong kemarin di hutan, saya dengar suara-suara Saya kira itu hewan buas, Pak Ternyata pas saya deketin, saya makin terkejut Itu kurcaci, Pak Ah, Bapak ini ngarang saja Mungkin Bapak suka nonton putri salju sama kurcacinya kali Makanya sampai ke bawah mimpi, Tak Bener, Pak, saya nggak bohong Pas saya liatin, dan mereka tahu kok saya liatin Mereka langsung lari ke hutan Lalu saya ikutin, eh, tiba-tiba menghilang Hmm, iyalah, Pak Btw, Bapak kapal lihatnya Kemarin, Pak, pas sore hari, jam... jam-jam empat lah Oh, begitu, iyalah Semoga yang Bapak ceritakan tadi, Bapak tidak gigau ya Yaudah, bye Hmm, iyalah, Pak, hati-hati Nggak ada yang percaya dengan cerita aku tadi Yaudah lah, aku nggak usah cerita ke siapa-siapa lagi Keesokan harinya Hmm, ada-ada saja Pak Mahmud lihat kurcaci Eh, weh-weh, itu kan Pak Anton Kenapa mukanya kayak bingung gitu ya Iya, kayak mikir sesuatu Yaudah, weh, kita nyamperin Assalamualaikum, Panton Waalaikumsalam Iya, ada apa, nak? Kami mau ke kantin lah, Pak, jajan Abis itu, kami lihat Bapak kayak bingung gitu Emang kenapa, Pak? Iya, Bapak lagi mikir apa, Pak? Ini loh, Bapak lagi mikir perkataan kawan Bapak, Pak Mahmud Katanya dia lihat ada kurcaci waktu dia manen singkong Tapi nggak mungkin lah, mungkin dia harus disiniasi kali Iya, mana ada kurcaci di dunia nyata? Adanya kan di film Putri Salju Mungkin kawan Bapak beneran ngigau? Iya, Bapak rasa juga gitu Tapi dia kekeh kalau dia lihat kurcaci katanya Udah lah, mau saya dipikir lagi Kalau dia tetap kekeh, kemungkinan benar apa kata kawan Bapak tuh Teweh, kejadiannya kapan dan di mana, Pak? Katanya sih di hutan cendana sekitar jam Pak sore Udah, weh, biar pasti Mau nggak hari ini kita coba aja ke sana Kalau beneran nggak ada, berarti Pak Mahmud beneran halu Kalau seandainya beneran ada, emangnya kita mau apa? Kita coba ikutin Oke, ayo Jadi fix ya jam 4 kita kumpul di hutan itu Oke Hmm, Bapak juga ikut lah Jam 4 kemudian Oke anak-anak, kita udah nyampe di hutan ini Sekarang kita cari tempat sembunyi Kalau kita tarang-tarangan nunggu disini Pasti kurcaci itu nggak mau keluar Kita lihat beneran ada nggak sih kurcaci itu Ayo Iya, ayo Pak, teman-teman Kita sembunyi di semak-semat Iya, ayo Satu jam kemudian Wah, udah mau hampir satu jam, weh, kita nunggu sini Nggak ada apa-apa pun Yaudah lah, weh, ayo kita pulang Udah mau jam 5, nih Hmm, iya, yaudah, ayo kita pulang Anak Eh, anak-anak, dengar Ada suara langkan kaki gitu Shhh Sepertinya aman kita datang jam segini Kalau kita datang jam 4 kayak kemarin Bisa-bisa kita ketemu manusia lagi Iya, sekarang ayo kita cari tanaman itu Hah? Kurcaci Shhh Diem weh, kita lihat apa yang mereka lakukan Iya, iya Sepertinya tanaman fallowless di dunia manusia juga sudah mulai habis Tinggal ini yang tersisa Lantas, bagaimana jika bunga ini habis Nyawa Putri Salju akan terancam Hah? Putri Salju? Ya sudah, ya sudah Ayo kita pergi dari dunia manusia Dan jangan kembali lagi Karena percuma Bunga fallowless di dunia manusia juga sudah langka Ayo kita pergi Iya, ayo kita pergi Eh, anak-anak, mereka pergi tuh Ayo kita ikutin Ayo, Pak, teman-teman Gak ada waktu lagi sekarang Kita ikutin mereka sebelum kehilangan jejak Ayo Mana ya mereka? Nenek, itu ya mereka Mereka kayak masuk ke dalam lingkaran hijau Iya, sepertinya lingkaran hijau itu semakin lama semakin memudar Bapak yakin kalau kita masuk ke lingkaran hijau itu Kita akan masuk ke negeri dongeng Yaudah, sebelum lingkaran hijau itu hilang Ayo kita masuk Ayo Hah? Masya Allah, dunia apa ini? Berarti ini negeri dongeng Banyak tanaman dan kupu-kupu yang indah Iya, indah banget Eh, mana ya kurcaci-kurcaci itu? Iya, kemana ya? Kok tiba-tiba menghilang begitu saja? Mungkin mereka ke arah sana Ayo nak, coba kita ke arah sana, yuk Siapa mereka? Pakai mereka berbeda Weh, sepertinya mereka liat kita gitu deh Iya, ngeliatinnya kayak aneh gitu Bahaya gak sih weh kita datang ke sini? Pak, cobalah bapak tanya Di mana rumah kurcaci? Oke nak Permisi, saya mau nanya Di mana ya rumah kurcaci? Kami ini kewan barunya dari dunia manusia Hah, dari dunia manusia? Berarti mereka bisa menyelamatkan nyawa putri salju Iya, benar Pak, rumah kurcaci itu lurus lalu belok kanan Baiklah, terima kasih Wah, akhirnya ada seseorang yang datang dari dunia manusia Weh, mereka seperti bahagia ketika tahu kok kita datang dari dunia manusia Iya, mereka bilang katanya kita bisa menyelamatkan putri salju Ini mimpi gak sih weh? Masa kita beneran ada di negeri dongeng? Iya, aneh tapi nyata Nah, kita udah sampe nih di rumah kurcaci Permisi Permisi Liatannya gak ada orang Ya, coba kita buka pintunya ya Eh, gak kekunci He weh Assalamualaikum Hah? Putri salju? Hah? Ini beneran putri salju? Aduh Iya, beneran pak Aduh sakit Ini bukan mimpi Ini nyata Kita terlambat Harusnya jangan ngepasar dulu Hah? Manusia? Apa yang kalian disini? Bagaimana bisa manusia masuk ke negeri dongeng? Jangan mereka ikutin kita tadi Bagaimana ini? Tenang, tenang Kalian jangan khawatir Kami baik kok Iya, kami orang baik kok Oh iya, kami denger katanya Orang yang datang dari dunia manusia bisa menyelamatkan putri salju ya Oh iya, yang kalian cari itu bunga farules kan sudah langka Jadi satu-satunya caranya yang bisa menyelamatkan putri salju Yaitu kami kan? Hah? Iya, benar Kalau boleh tahu putri salju ini kenapa? Dia memakan apa yang sudah dikasih racun Hah? Kok bisa? Siapa yang kasih racun? Begini awal mulanya Hei para kurcaci Aku akan mencari jamur di hutan untuk makan malam nanti Kami akan ikut menemani mu putri Tidak usah biar aku pergi sendiri aja Kalian jaga rumah ya Kami akan tetap ikut Tidak usah dadah Baiklah, kalau begitu hati-hati ya Di sisi lain Wahai cermin ajaib Siapakah wanita tercantik di negeri dongeng ini? Pasti aku kan? Bukan kau Tapi seorang gadis cantik bernama putri salju Apa? Tidak mungkin Aku akan membunuh dia Wah, jambunya banyak sekali Terlihat lezat Enak nih dimasak jamur crispy Aduh Cuk, tolong nenek Hah? Nenek tidak apa-apa Kenapa membawa apel sebanyak ini? Iya, Cuk Nenek habis pandan apel Sekarang boleh bantu nenek Tolong angkat keranjang ini ke pohon itu Iya, baik, Nek Biar saya bantunya Terima kasih yang udah bantu nenek Yaudah Kalau gitu saya pamit dulu ya, Nek Eh, sebentar Duduk dulu Sebagai ucapan terima kasih, Nenek Makanlah apel ini Eh, nggak perlu repot-repot, Nek Tidak repot, Cuk Makanlah apel ini Nenek senang kalau lihat kamu makan Nenek teringat anak-anak ini Baiklah, kalau gitu Saya makan ya, Nek apelnya Makasih Nah, begitulah ceritanya Karena khawatir Nggak lama putih salju pergi Kami pun mengikutinya Lalu kami menjumpainya sudah pingsan Dengan sebuah apel di tangannya Setelah kami memeriksa Ternyata di buah apel itu ada racun Untungnya kami menemukan putih salju Kurang dari satu jam Makanya dia bisa selamat sampai sekarang Kalau lebih Bisa-bisa dia sudah meninggal Sekarang kami menggunakan tanaman flawless Untuk menghambak racun Agar tidak semakin menyebar Sekarang tanaman itu udah habis Iya, sepertinya hanya cukup Untuk dua hari saja Hah, kalau nggak ada tanaman itu kan Putih salju bisa mati Jadi bagaimana caranya Supaya kami bisa menyelamatkan putih salju Kalian harus melawan Nenek Lampir Hah, Nenek Lampir? Iya, Nenek Lampir Nenek Lampir itu yang meracuni putih salju Karena iri dengan kecantikannya Kalian lihat tidak? Rata-rata perempuan di negeri ini Ada bekas luka di wajahnya Oh iya, saya tadi lihat Ada perempuan yang luka di wajahnya Iya, semua perempuan di negeri ini Akan melukai wajahnya Supaya tidak dibunuh sama Nenek Lampir itu Apa alasan Nenek Lampir Membunuh wanita-wanita cantik di negeri ini? Nenek Lampir itu ingin menjadi wanita tercantik di negeri ini Makanya perempuan yang ada di negeri ini Memilih untuk melukai wajahnya Daripada harus dibunuh sama Nenek Lampir Terus kenapa putih salju tidak melukai wajahnya? Karena dia bilang Hei putih salju Kamu harus melukai wajahmu Kalau tidak mau menjadi sasaran Nenek Lampir Hmm, untuk apa takut sama Nenek Lampir itu? Wajah ini kan pemberian Tuhan Yang harus kita jaga dan harus kita rawat Jangan karena takut sama Nenek Lampir Kita melukai diri kita sendiri Walaupun dalam bahaya Aku akan menghadapi Nenek Lampir itu Kalau aku tidak bisa menghadapinya Aku yakin bakal ada orang yang membantuku Nah, begitulah dia bilang Salut banget sama kata-kata putih salju Iya, dan kata-kata yang dibilang putih salju itu benar Jadi gimana caranya supaya kita bisa menyelamatin dia? Kalian harus ke istana Nenek Lampir Istana Nenek Lampir itu ada di belakang gunung besar di sana Kami tidak bisa masuk ke istana itu karena kami sudah di sihir Makanya itu, sihir itu tidak akan mempan kepada orang yang datang dari luar negeri Dongeng Salah satunya kalian, kalian kan datang dari dunia manusia Terus apa yang harus kami lakukan ketika sudah sampai di istananya? Kalian masuk ke ruangan yang menjadi sumber sihir Di sana ada penawar dari racun apel itu Setelah itu, supaya negeri Dongeng ini aman dari sihir Nenek itu Kalian harus masuk ke ruangan Nenek Sihir itu dan pencet tombol penghancur sihir Ketika sihir itu hancur, Nenek itu pun juga akan hancur Oh baiklah, kami akan ke sana Weh, serem banget istana Nenek Lampir ini Iya nak, banyak perajuran Nenek Lampir itu Kita harus diam-diam, jangan sampai ketahuan Nah, supaya cepat kita sebagai dua kelompok Yang satu melawan Nenek Lampir, yang satu lagi mengambil penawar racun itu Ide yang bagus pak Putri Jasmine, kalian cari ruangan sihir itu Dan aku Pak Anto Samatari yang akan menghadapi Nenek Sihir Oke oke, put, ayo kita cari Yaudah anak-anak, ayo kita cari ruangan Nenek Lampir itu Jasmine, banyak pengawal, gimana kita masuk? Iya bener Eh, itu di sana kayaknya ruang pembantu istana Gimana kalau kita nyamar jadi pembantu? Iya bener tuh, ayo Oke, ayo kita pergi Hei, tunggu Kalian berdua siapa? Hmm, kami pelayan rahasia yang baru ditugaskan oleh Nenek Lampir untuk membersihkan ruangan sihir Sebenernya ini rahasia Karena kamu kelihatan bijak sana Makanya kami kasih tau Iya bener, kamu ini spesial loh Karena tau kami ini pelayan rahasia Wah, serius Saya beruntung dong Baiklah, saya akan kasih tau Ruangan sihirnya ada di lantai 2 paling ujung Baiklah, makasih Kami pergi dulu Hmm, oke Wah, aku berarti spesial Huh, ruangannya mana? Matanya sih di ujung Nah, ruangannya kayaknya yang itu deh Ayo kita ke sana Iya, ayo Wah, ini tuh ruangan sihir Nenek Lampir itu Sekarang ayo kita cari obat penawar racun Iya, ayo Mana ya? Di sini nggak ada Coba di sini Di sini juga nggak ada Hmm, nah Jasmine Ini dia penawarnya Sekarang ayo kita pergi dari sini Iya, ayo Anak-anak, syukurlah Kita berhasil melewati prajurit itu Iya, Pak Sekarang kita udah di depan ruangan Nenek Lampir Nanti ketika kita masuk Bapak sama Angel tahan Nenek Lampir itu Lalu aku yang akan mencari tombol penghancur sihir Iya, oke Yaudah, ayo kita masuk Hah? Siapa kalian? Beraninya kalian masuk ke ruanganku Prajurit! Nah, tidak ada prajuritmu di sini Udah kami atasi Dasar kalian ini Rasakan Hah? Kok nggak bisa? Hah, nggak bisa kan? Oh, apa jangan-jangan Kalian ini bukan penduduk dari negeri dong yang ini? Makanya kekuatan sihir aku tidak bisa kena kalian Ya, kami dari dunia manusia Pak, Angel Oke, tangkap Pak Hei, lepaskan apa yang kalian lakukan? Ayo, kita ikan Nenek Lampir ini di kursi Iya, Pak Oke, aku akan mencari tombol penghancur sihir itu Tapi di mana ya? Jangan, jangan hancurkan sihir yang sudah kubuat berpuluh-puluh tahun Jangan tekan tombol yang ada di bawah bantal itu Oh, di bawah bantal Nah, ini dia Tidak, jangan Alhamdulillah Ayo kita pergi dari sini Angel, Pak Anton, tari Gimana? Nenek Lampir itu udah musnah Kalian gimana? Penawar racunya udah ketemu atau belum? Tenang, udah kok Nih Sudah anak-anak, ayo kita keluar dari sini Sesampainya di rumah Alhamdulillah Kalian sudah mendapat penawar dan sudah mengacurkan Nenek Siri itu Terima kasih Iya, sama-sama Sekarang kasih obat ini ke Putri Salju Baik Wah Hmm, kalian siapa? Mereka ini manusia yang telah menyelamatkan Putri dan mengacurkan Nenek Siri itu Oh, begitu Terima kasih ya Karena kalian telah menyelamatkanku dan menyelamatkan warga di negeri dongeng ini Iya, sama-sama Sebagai ucapan terima kasihku Mari aku ajak kalian keliling negeri dongeng ini Wah, terima kasih Nah, ini nih taman di negeri ini Wah, indah sekali Nah, ini nih tamannya Wah, tamannya indah Banyak bunga-bunga yang gak ada di dunia manusia Pak Anton, tari, angel, putri, jasmin pun diajak oleh Putri Salju Beserta kurcacinya untuk mengelilingi negeri dongeng Mereka diajak melihat taman Melihat kebun Melihat pembuatan roti Melihat pemandangan yang sangat indah di negeri dongeng tersebut Mereka sangat gembira dan penuh dengan tawa Sampai pada akhirnya Baiklah, terima kasih telah mengajak kami mengelilingi negeri dongeng ini Kami semua lebih berterima kasih kepada kalian Terima kasih sekali lagi Iya, sama-sama Baiklah, lingkaran hijau sudah ada di depan kalian Sampai ketemu lagi Dadah Dadah Sampai jumpa lagi Dadah 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 Alhamdulillah Kita sudah sampai di dunia manusia Seru ya pak Teman-teman Kita bisa pergi ke negeri dongeng Iya, seru Tapi pas kita pergi dari sana Sedih dia berpisah dengan mereka Hmm Iya, bener Setiap pertemuan pasti ada perpisahan Dah, nggak usah sedih Yuk bawa traktir makan es krim MCD Wah, di traktir Nggak hanya es krim Boleh pesan ayam juga pak Mbak sama burgernya boleh Sama kentang pak Biar lengkap Boleh Semua boleh Yeay, bapak baik banget deh Tapi bohong Hahaha Bapak cuma tipu je Biar kalian nggak sedih lagi Yaudah dah, ayo kita pulang Ya, bapak Eh, tanggal tua bapak nggak ada duit nak Hehehe Peku 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 Terima kasih.